Pada tahun 2017 ini Lazismu menargetkan akan mengumpulkan sebesar 450 miliar rupiah, namun untuk bulan Ramadan ini sebesar 6 miliar rupiah dan akan disalurkan ke penerima zakat di kawasan 3T. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Mohamadiyah mentargetkan zakat yang terkumpul pada tahun 2017 ini sebesar 450 miliar rupiah, sedangkan pada bulan Ramadan tahun ini sebesar 6 miliar rupiah. Prioritas penerima zakat yakni pada kawasan 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Selain itu, Lazismu juga memiliki 4 program unggulan yakni Filantropi Cilik, Filantropi Muda, Ramadan Berbagi, dan Mudik Muamana. Ada pun paket School Kid dan paket Sembako diprioritaskan ke Jakarta, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua sebanyak 21 ribu penerima manfaat. Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Lazismu, sebanyak 61 ribu penerima manfaat dari seluruh Indonesia. Targetkan 6 miliar, mungkin dari sekian itu hampir kita tercapai. Nah untuk penerima manfaatnya sendiri, kita prioritaskan di 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Itu kalau misalkan, kita ada 4 program ini, Filantropi Cilik, Filantropi Muda, Ramadan Berbagi, sama Mudik Muamana. Kalau untuk paket School Kid dan paket Sembako ini, kita prioritaskan di Jakarta, Yogyakarta, sama NTT, dan Maluku, Papua, daerah Indonesia bagian timur. Itu ada sekitar 21 ribu penerima manfaat. Dari yang telah ditargetkan oleh Lazismu, masih perlu peningkatan untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga, misi dari Lazismu dapat tercapai, dan Muhammadiyah melalui Lazismu dapat berkontribusi kepada negara untuk mengentaskan kemiskinan, serta membantu antar sesama. Sel Mariana, Asrul Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta.